4 anak yang selamat dari kecelakaan pesawat jatuh dan bertahan hidup selama berminggu-minggu di hutan Amazon Colombia telah dipertemukan kembali dengan pihak keluarga selagi mereka menjalani pemulihan di rumah sakit. Mereka berbicara sedikit dan dua dari mereka sudah mulai bermain, kata para pejabat. Empat bocah ini berada di dalam satu pesawat dengan ibu mereka, seorang pilot, dan kopilot. Ketika pesawat tersebut jatuh pada 1 Mei lalu, ibu, pilot, dan kopilot meninggal dalam insiden ini. Jenazah ketiga orang ini telah ditemukan di lokasi kecelakaan oleh tentara Colombia, adapun keempat bocah tersebut ditemukan pada Jumat 9 Juni setelah militer Colombia dan masyarakat adat melakukan pencarian selama 40 hari. Tim penyelamat melacak keberadaan mereka setelah melihat tanda-tanda di hutan, termasuk jejak kaki dan buah yang telah digigit, dua di antara keempat anak, bayi berusia 1 tahun dan 5 tahun, merayakan hari ulang tahun mereka di hutan. Anak tertua, Leslie, 13 tahun, membimbing mereka dalam bertahan hidup. Mereka menyambung nyawa dengan memakan tepung yang mereka temukan di reruntuhan pesawat serta biji-bijian, kata kakek mereka, Fidencio Valencia, Menteri Pertahanan Colombia, Ivan Velasquez, yang mengunjungi mereka di rumah sakit bersama Presiden Gustavo Petro pada Sabtu 10 Juni, memuji Leslie karena merawat adik-adiknya, dokter militer, Carlos Rincon, mengatakan keempat anak itu mengalami kekurangan nutrisi, tetapi, bertahan hidup hanya dengan beberapa luka jaringan lunak. Gigitan, dan memar kulit, Astrid Caceres, Direktur Umum Institut Kesejahteraan Keluarga Colombia, mengatakan anak-anak, tidak berbicara sebanyak yang kami inginkan, dan perlu waktu untuk pulih. Namun, dia mengatakan dua dari anak-anak itu sedang bermain, anak-anak itu adalah anggota masyarakat adat Huitoto. Jenderal Pedro Sanchez, yang memimpin operasi pencarian, memuji masyarakat adat yang secara sukarela membantu upaya penyelamatan.